Kalau kita sudah masuk bicara soul, reinkarnasi, kenapa masih harus terkait dengan agama institusional? Bagaimana dengan orang-orang bijak sebelum nabi tanpa klaim sebagai nabi? Ya katakanlah lause gitu. Agama, kesadaran, dan ya balik lagi ya, jiwa gitu. Gimana pandangan Mas Ony? Jadi gini ya, kita itu dilahirkan dengan agama yang berbeda-beda. Dan hampir sebagian besar orang itu beragama karena orang tuanya gitu ya. Jadi artinya banyak orang sebenarnya nggak memilih agamanya gitu ya. Jadi, tapi sebenarnya begini, kita tuh harus punya kesadaran sendiri gitu ya. Jadi kesadaran sendiri, memang agama itu jalan atau jembatan menuju sebuah kesadaran. Tapi harusnya kita punya, karena agama itu kan juga jadinya teori dan dogma gitu ya. Jadi kita harus punya pengalaman sendiri sih sebenarnya Kang Abu. Jadi pengalaman sendiri untuk mengalami perjalanan spiritual kita masing-masing gitu ya. Dan akhirnya itu yang akan membawa kita kembali kepada Tuhan gitu. Jadi saya boleh bilang di tiap agama itu ada kebenarannya, banyak sekali kebenaran. Tapi juga ada yang hal-hal yang tidak hakikat gitu ya. Pengalaman lah jalan yang terbaik gitu. Kira-kira gitu. Jadi, tapi setelah pengalaman itu kita dapatkan bukan berarti kita jadi tidak beragama. Karena agama itu hubungannya sosial. Sosial, ya. Dan kemudian agama kalau di oleh Sunan Kalijaga dibilang agama itu kan pakaian. Pakaian, yes. Pakaian gitu. Jadi pada saatnya kita kembali kepada Tuhan kan nggak akan kita lepaskan namanya pakaian itu. Tapi itu adalah suatu cara gitu. Tapi kita harus tahu bahwa di dalam cara itu ada banyak intervensi manusianya juga gitu. Jadi nggak pure 100% murni gitu ya. Makanya mukhlisina lahuddin. Memurnikan ketaatan kepada Allah. Surat 39 ayat 11, 14, berapa lagi? Ayat 2, 40 gitu ya. Jadi dimurnikan ketaatan kepada Allah. Bener-bener harus cari yang pure, yang murni. Apa adanya hakikat gitu loh. Tanpa ada suatu konsep atau persepsi dari orang-orang. Karena agama kan berkembang terus. Ya. Pendapat segala macem gitu kan. Jadi kita harus cari yang murni gitu. Yang hakikat apa adanya gitu. Kira-kira gitu. Ini kan mudah-mudahan 3 fakir ini kita membahasnya dari perspektif itu gitu. Makasih. 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 Saya mulai dari pemaknaan 2 makna agama dulu, Kang Apu. Religion of the heart. Agama hati. Itu hakikat. Sama religion yang sudah jadi institusi. Ini terus berkembang. Nah, sekebanyakan orang memahami agama itu religion sebagai institusi. Segala dogma dan seterusnya. Itu kita hormati. Tapi semua religion yang sudah jadi institusi itu, itu menuju pada kebenaran yang tunggal. Religion of the heart. Yang sekarang mulai disebut sebagai spiritualitas. Atau agama perennial, agama yang abadi. Jadi, kenapa agama masih terkait dengan spiritualitas? Karena memang di agama yang sebagai pakaian itu, itu masih tersimpan sebetulnya hakikat-hakikat itu. Seperti Imam Al-Ghazali misalnya di zamannya, setelah beliau tersingkap kebenaran, beliau tidak membuat ajaran baru. Tapi beliau menulis buku yang sangat monumental sampai sekarang, Ikhya Ulumuddin. Menghidupkan kembali roh agama. Jadi, bukan membuat agama baru, tapi menghidupkan apa yang sudah dipahami kebanyakan orang. Sebetulnya tiga fakir pun kan kita sering merujuk kepada teks Al-Quran, kemudian Bagawat Gita, Lautsu, dan seterusnya. Jadi, kita bertemu di religion of the heart. Nah, kalau kata dari lama kan, agama aku adalah kebaikan. Kalau John Lennon, agama aku cinta, gitu kan. Dan kita bertemu di situ. Tapi begitu dia sudah menjadi institusi, masuk kepada wilayah tertentu, dia menjadi khas, gitu. Jadi, keperbedaan-keperbedaan itu jangan jadi sarana pertengkaran. Kamu boleh dibuka ayatnya tuh. Apa tuh? Yang mana? Yang 23, 52. 2, 54. Oh ya, yang jadi ribut gitu ya? Ya, coba. Yang bikin ribut emang pengikut ya. Oke. Surat 23, ayat 52. Awasubillahiminasaitonirajim, bismillahirrohmanirrohim. Dan sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu. Jadi, agama awalnya berapa? Satu, oke. Itulah religion of the heart. Iya. Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatan sampai waktu yang ditentukan. Tau gak jumlah agama di dunia ini berapa? Ya, 4.000. 4.000 something. 500 lah gitu. Jadi, awalnya cuma satu kan. Nah, jadi yang disebut religion of the heart itu satu. Tutsiwa Tiga Fakir mau mengajak kepada religion of the heart. Oh iya dong. Iya dong. Terima kasih Mas Soni, Bang Dame. Dan mungkin berbicara masalah agama itu adalah agama itu jembatan gitu ya. Titik sampainya ya, balik lagi ke Tuhan lah ya. Dan kita tahu bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu sangat private. Dan hubungan yang private ini dalam tanda petik emang gak perlu di iseng atau usil gitu ya. Ya hubungan kita sama Tuhan selalu private, tapi yang usil itu nyinyir itu netizen sih. Biasanya ya. Jadi artinya, secara institusional agama diperlukan sebagai sosial katakanlah. Tapi juga kita bicara bahwa saya selalu mengulang-ulang. Ada dua poin dalam keputusan. Satu, menggunakan akal sadar. Yang kedua, mengikuti dogma dan doktrin. Ketika kita masuk di level dua, kita hanya mengulang-ulang kebiasaan. Menjadikan agama sebagai dalam tanda petik ritualitas kebiasaan sehari-hari. Tetapi jangan-jangan tidak membawa kita menuju kepada kesadaran. Akhirnya, semua kembali kepada diri kita. Tapi poin of view-nya, kita akan bersatu dalam konteks yang namanya cinta itu sendiri. Religion of heart itu sendiri. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Terima kasih.